Sang iki tinggi pada bayi sejak di dalam kandungan. Orang tua sangat mendambakan anak yang memiliki iki yang tinggi. Anda harus menyadari bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kecerdasan anak sudah dimulai dari sejak di dalam kandungan. Tidak saja mengenai makanan yang sehat yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi Anda akan tetapi kecerdasan anak dilatih dengan cara beberapa stimulasi yang dapat dilakukan di dalam kandungan. Selama kehamilan bayi di dalam kandungan dapat menyerap latihan ibu yang bertujuan menstimulasi kecerdasannya di kemudian hari. Adapun kiat merangsang iki tinggi pada bayi sejak di dalam kandungan dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Merangsang menggunakan visual. Tidak saja makanan sehat yang dapat menciptakan koneksi di otak janin sehingga dapat meningkatkan kecerdasan dan juga konsentrasi di kemudian hari. Anda dapat melatih otak kecil Anda dengan merangsang melalui gambar. Dengan cara visual kerja yang menggunakan kerja otak kanan maka akan berpengaruh positif dalam perkembangan janin. Anda dapat menggunakan cara dengan melatih otak kanan dengan mengambil gambar. Memotret atau memandang pemandangan alam sehingga dapat membantu bayi Anda merasakan apa yang Anda rasakan. Ketenangan yang berasal dari gambar tersebutlah yang akan merangsang peningkatan iki pada bayi Anda. 2. Mengajak janin berbicara. Kemampuan janin di dalam kandungan telah mampu mendengarkan, melihat cahaya dan merespon melalui gerakan. Sehingga Anda dapat menstimulasi dengan mengajak ngobrol janin pada usia kehamilan 23 minggu. Meskipun kemampuannya masih sangat terbatas akan tetapi sudah dapat membedakan antara suara ibu dan bapak pada usia kehamilan ini sebaiknya ibu hamil mampu mendengarkan musik yang menenangkan atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. 3. Rangsang bayi dengan menggunakan cahaya. Pada sebuah penelitian yang dilakukan Journal of the American Academy of Children and Adolescent, psikologi bahwa cahaya redup yang didekatkan pada ibu akan mampu merangsang bayi. Usahakan untuk membeli cahaya yang bertahap. Hindari pemberian cahaya yang terlalu terang dikarenakan akan mengganggu kenyamanan bayi Anda. Ketika Anda merasakan gerakan yang ditimbulkan oleh bayi maka ini merupakan sinyal bahwa tendangan tersebut salah satu respon dari bayi Anda. 4. Cukupi kebutuhan nutrisi bayi Anda. Pilihan makanan yang sehat merupakan modal utama dalam menjaga kesehatan pada bayi Anda. Anda dapat memilih makanan yang mengandung tinggi lemak omega-3 dan DHA yang mampu membantu dalam meningkatkan perkembangan otak janin secara optimal. Beberapa makanan yang dapat Anda pilih seperti ikan tuna, salmon, dan jenis ikan tawar. Anda juga dapat menghonsumsi minyak ikan sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi janin Anda selain itu. Daging unggas dan kuning telur sangat baik dalam memenuhi kebutuhan DHA. 5. Hindari stres Stres yang berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan kehamilan sebaiknya kecemasan dan stres. Dapat dikelola dengan baik. Anda dapat melatih tubuh dan pikiran Anda rileks dengan pelatihan prenatal atau yoga dapat membantu Anda dalam menghindari stres. Keadaan ini yang akan membuat janin Anda rileksasi dan mampu meningkatkan kecerdasan anak Anda. Semoga ini bisa bermanfaat ya terutama bagi ibu hamil. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Subscribe Nur Hijrah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.